Ketua Umum Partai Gerindera Melawan dua nama lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan Hal ini dipaparkan oleh Lembaga Survei Jakarta dalam temuan rilis terbarunya dengan tema Dinamika Elektabilitas Capres 3 Besar dan Preferensi Kalangan Mak-mak dan ASN Jelang Pemilu 2024 Pada Senin 3 Juli 2023, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Jakarta, Vetra Ardianto, Prabowo Subianto unggul sangat signifikan Dengan elektabilitas suara 40,3% dari dua pesaing utamanya, yakni Ganjar Pranowo yang hanya memiliki elektabilitas 32,6% dan Anis Baswedan 20,7% Menurut Vetra Ardianto, data ini semakin menegaskan bahwa keunggulan Prabowo Subianto atas para kompetitornya adalah suatu realitas Mengingat dalam format pertanyaan apapun, baik terbuka maupun tertutup, Prabowo Subianto selalu memimpin atas lawan-lawannya Survei ini dilakukan pada periode 20 hingga 29 Juni 2023 di 34 provinsi dengan sampel 1.200 responden Mergin of error survey ini lebih kurang 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95% Melalui metode teknik wawancara dengan menggunakan telpon dan bantuan kuesioner Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan Pemirsa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon presiden favorit pilihan kalangan ibu rumah tangga Hingga aparatur sipil negara untuk menjadi presiden 2024 pendatang Hal itu dipaparkan dalam hasil penelitian lembaga survei Jakarta pada Senin 3 Juli 2023 Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon presiden favorit pilihan kalangan ibu rumah tangga Hingga aparatur sipil negara untuk menjadi presiden 2024 mendatang Hal itu dipaparkan dalam hasil penelitian lembaga survei Jakarta bertajuk Dinamika elektrik stabilitas capres 3 besar dan preferensi kalangan emak-emak dan ASN jelang pemilu 2024 melalui virtual zoom pada Senin 3 Juli Direktur eksekutif lembaga survei Jakarta, Vetra Ardianto menjelaskan bahwa dari 3 nama yang berpotensi maju pil pres yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Ketika dilakukan analisi stabilitas silang arah dukungan para ibu rumah tangga adalah untuk Prabowo Subianto Menurut Vetra, sebanyak 36,7% suara kalangan ibu rumah tangga menjatuhkan pilihan pada Prabowo Subianto jika pil pres dilaksanakan saat ini Sementara Ganjar hanya 32,5% suara dan Anies lebih kecil lagi dengan 21,4% suara Sementara pada kalangan aparatur sipil negara atau ASN, nama Ketua Umum Patai Gerindra Prabowo Subianto juga masih memimpin dari kandidat capres lainnya Vetra mengatakan bagian terbesar responen yang berlatar belakang aparatur sipil negara yakni 38,6% menjatuhkan pilihan pada Prabowo Subianto Sementara Ganjar hanya memperoleh suara ASN 26,9% dan Anies mendapatkan 5,8% suara Survei ini dilakukan pada periode 20 hingga 29 Juni 2023 di 34 provinsi Dengan sampel 1.200 terresponden, margin of error survei ini lebih kurang 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95% Melalui metode teknik wawancara dengan menggunakan telepon dan bantuan questionnaire Tim Liputan, Berita Gorda TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.